Intro Setelah sehari menghilang, Kardi dan Johanta, dua pemancing yang tenggelam di Dam Tembesi akhirnya berhasil ditemukan oleh tim Basarnas dan Kepolisian dalam kondisi tidak bernyawa pada Sabtu 13 Oktober 2018. Menurut Ditpol Airpolda Kepri, Kombespol Benyamin Sabta, pada hari pertama pencarian tim Basarnas dan Kepolisian mengalami kesulitan karena hari sudah gelap dan kondisi dam yang dangkal serta berlumpur. Pencarian jenazah kedua korban ini melibatkan 50 personil yang terdiri dari 10 orang Basarnas, 30 orang dari Unif Rider 136, dan sisanya dari aparat kepolisian. Sore kemarin kita masih terus melakukan pencarian dengan Basarnas dan rekan-rekan dari Rider. Sampai sore, kemudian karena visibility dan kemudian sudah sore hari ya, cuaca juga tidak mendukung, sehingga kemarin sore kita hentikan pencarian. Dan hari ini kita coba lanjutkan lagi pencarian. Namun demikian kita lebih fokus lagi dengan kita akan mencoba untuk manggil lagi temannya yang selamat ini tadi untuk kira-kira dia mencari menunjukkan kira-kira di mana lokasi dia terakhir tenggelam. Untuk diketahui, kejadian naas ini terjadi pada saat kedua korban bersama rekan-rekannya tengah asyik memancing di tengah dam sebelum perahu yang ditumpangi dihantam ombak pada hari Jumat 12 Oktober 2018 lalu. Akibat kejadian ini, dua orang korban tenggelam sementara satu lainnya selamat setelah berhasil berenang ke daratan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Ruyang Hepat melaporkan.